Nah, ada yang beda lagi nih Bannya, bannya sama sih, pelaknya maksudnya Pelaknya dia singleton warna hitam Justru yang tipe Zeta dia two-tone color Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di channel Youtubenya Mas Andi ya Sales Suzuki Surabaya melayani pembelian seluruh kota di Jawa Timur Nah, buat teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur Jika ingin membeli mobil Suzuki caranya gampang banget Tinggal klik link Whatsapp yang ada di kolom deskripsi video ini Oke, jadi teman-teman Andi akan bikin konten Perbedaan antara SL7 Zeta yang gak hybrid Dan juga SL7 Alpha Tipe paling tinggi dan tipe paling rendah Nah, bedanya dimana sih? Makanya teman-teman disimak ya video ini Buat kalian yang mau beli mobil Suzuki area Jawa Timur Paling murah harganya di Andi Suzuki Oke, teman-teman Jadi, teman-teman gak usah ragu-ragu Beli mobil Suzuki area Jawa Timur Cash dan kredit di Suzuki Kenjalan Surabaya aja SL7nya Mas Andi ya teman-teman Oke, teman-teman Jadi, SL7 Alpha ya Kita langsung bahas dua-duanya aja deh Perbedaannya dimana Yang pertama Mesinnya 1500 cc Zeta juga 1500 cc Bedanya yang ini hybrid Yang ini gak hybrid Untuk eksteriornya teman-teman Bisa kita lihat sendiri ya Grillnya dia warnanya hitam gitu Hitam glossy Kalau yang Zeta dia chrome ya Full chrome seperti ini Nah Ada yang beda lagi nih Bannya Bannya sama sih Pelaknya maksudnya Pelaknya dia singleton warna hitam Justru yang tipe Zeta dia two-tone color Terus Talang air ya Talang airnya ada Ini gak ada talang air teman-teman Kalau roof railnya sama Terus apa lagi? Nah, spionnya ini Itu bisa Nutup sendiri teman-teman Otomatis Kalau yang ini manual ya Ini manual Pakai tangan juga gak apa-apa Kayak gitu Terus yang Eksteriornya warna juga E-4I udah pasti tipe Alpa Kalau grey ini Di tipe Beta ada Di tipe Zeta ada Jadi Warnanya E-4I udah pasti tipe Alpa Gak ada di tipe lainnya Handle pintu Sudah chrome Yang ini belum ya Sewarna body Sudah kilas Yang ini belum kilas Masih pakai anak kunci Terus Disini gak ada seal plate-nya Pijakan kakinya itu Gak ada pelindungnya Kalau ini ada teman-teman Nah, ini ada ya Pijakan kakinya ya Nah, sekalian Bumbung buka interiornya Kita bahas Interiornya apa aja Yang gak ada Nah, ini Cruise control Kalau yang tipe Zeta Cruise control ya Ini ada Alpa E-Mirror ada Terus Armrest ada Kalau di tipe Zeta Teman-teman Nah, cruise controlnya Dia gak ada Steernya belum kulit Terus E-Mirrornya gak ada Armrestnya juga gak ada Oke Jadi bedanya itu ya AC-nya Belum auto Kalau yang tipe Alpa AC-nya udah auto Teman-teman ya Udah canggih ini lah Terus kursinya Bisa naik turun Yang driver Kalau yang tipe Zeta Gak bisa naik turun Cuman maju-bundur aja Nah, lagi-lagi ada Spoiler ini ya Spoilernya ada Tipe Alpa Terus Kalau yang ini Gak ada teman-teman ya Gak ada spoilernya Tipe Zeta ya Lampu belakangnya Disini ada LED barnya Dan juga Ada Kameranya teman-teman ya Kamera mundur Dan juga DVR Terus ada sensor parkir Disini cuman ada sensor parkir aja teman-teman Untuk kameranya Dia gak ada Gak ada kamera Dan Gak ada kamera perekam juga Terus disini Kacanya belum ada Revolver Ini sudah ada ya Spoilernya ada Ini gak ada spoiler ya Terus ini ada Garnish chrome-nya ada Disini polos Jadi perbedaannya Kurang lebih Disitu sih teman-teman Jadi kalau kalian Punya uang Lebih Mendingan beli Lepas kalian Atau Menghemat Beli tipe Zeta Kalau secara mesin Dan juga Torsi Sama ya Jadi gak perlu khawatir Untuk akselerasi juga sama Yang penting beda di fitur-fiturnya aja Oke Jadi buat teman-teman Yang mau cari mobil Suzuki Area Jawa Timur Mumpung diskonnya lagi besar nih Ini diskonnya 30 juta ke atas Ini juga 30 juta ke atas Untuk pastinya Kalian bisa via Andi aja Di kolom deskripsi Atau disini juga ada ya Oke teman-teman Andi melayani pembelian Sudu kota di Jawa Timur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di Jawa Timur